Nah inilah momen di hari 17 Agustusan di daerah kami di Jelambar jadi sepi ya teman-teman jadi mereka menikmati untuk berlibur di hari tanggal 17 Agustus ini dia di rumah ini di daerah kami di Jelambar jadi banyak kepasang bendera masuk-masuk ke rumah itu mereka pada memasang bendera ya pemirsa ya jadi mereka itu mengikuti atas berita daripada RT maupun RT di Jelambar ini jadi mereka terpasang kepada pasang bendera nah nanti nanti kita akan sebentar akan melihat bagaimana pasar di daerah kami di Jelambar namun sebelumnya kita jalan untuk melihat suasana di sekitar tempat pos NW jadi ini sepi sekali ya pemirsa ya sepi sekali selain daripada yang biasanya kalau biasanya rame gitu rar-rar kerja gitu tapi ini sepi sekali jadi hanya beberapa orang yang lewat dan jalan nah ini sebentar kita mau ke pos NW untuk melihat bagaimana proses pasar di tempat kami ini masing-masing berupa pada pemasang bendera ya pemirsa ya karena taat ya setia sama pos RW nya maksud saya ini tempatnya pos RW dimana sedang melakukan pasar untuk warga di sekitar seringnya pos RW ini ya teman-teman kegiatan untuk pasarnya jadi membidang têmpat saling Wha nah ini dengan dengan ibu-ibu packaging ini ya berdeka semangat oke siap ya oke ini pesertanya ini ini ada pepes ikan ini basarnya ya Pak Mirsa ya ada tempe menduan ayamnya wak ayamnya lagi tapi yang lembek ya ini harganya berapa Bu ini harganya berapa Bu 65 ya Oh ini contohnya ya 665 itu udah sama komplit gitu ya ini Oh gitu ya ini 30-30 paket besar ini ya lihat ini adalah satu paket komplit ya jadi sticknya kemudian kentang sayuran-sayuran iya ibu ya ibu yang jualan cantik yang jualan hahaha hehehe rt-nya di mana btw rt btw rt berapa Bu 13 ya oh tetehnya tersiap ya Iya Bu Makasih ya ini ada yang jualan apa pakaian baju-baju ya Bu dijual dengan harga berapa Bu Oh ada yang 30 ada 20 gitu ya tapi tentunya harganya lebih murah ya kalau dibanding harga biasa ya 3540.000 jual pasar berarti tiga di bawah harga pasar ya oke oke terima kasih kalau ini jualan apa nih jualan kalau ada donat ini jualannya Pak ada otang spaghetti bonad bakso makanan panggang pastel top ice s kalau ini ibu rp rw rw ini acara pasar ya temen-temen ya ini ada pepes pepes juga nih ada pepes tahu 10.000 pepes jengkol 15.000 Hai siapa yang mau beli nih momen-momen gini ya ini ibu-ibu PKK ya saya ini suasana suasana besar di W10 ini masjid al-hikmah yang baru selesai direnovasi Hai senyata menenya gede tinggi cuman saya nggak bisa ambil dari cara jauh jadi kelihatan ini temen-temen ya ini basarnya pas di depan mesjid ya emir saya ini ada obrol baju 5.000 5.000-5.000 ya obrol baju 5.000-5.000 banyak ya pembelinya nih koceng 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 banyak nih pembelinya nih ada lebih bagus dan ini bagi murah ya Cuman koceng baju rok ya kaos juga cuma lima ribu oke ini ya suasana pasar di ini ini ketua kita ini yang aduh sudah lama dia tinggal di tapi sekarang tinggal di Bekasi ya tiba-tiba pulang kembali ini sesepuh kita lah istilahnya saya kenal sama bapak ini udah lama tahunan-tahunan sudah kenal sama dia waktu anak masih kecil tuh kita udah kenal sama beliau gitu dan juga ada makanan susu wajib ya demikianlah tadi kita sudah melihat bagaimana pasar di RW11 Jelambar sekarang kita melihat penelusuri dari tiap jalanan di sekitar ya menurut saya jadi memang ternyata ini kosong sekali masih lenggang ya masih lenggang sekali nah ini kita lihat di sekitar itu masih lenggang mereka masih enak tidur di rumah ya daripada dia harus keluar melihat atau dia mencari sesuatu di rumah dia lebih senang gitu ya kalau bendera tiap rumah itu dia memasang bendera ada kesetiaan warga terhadap kemerdekaan sangsa Indonesia nah demikianlah pemirsa untuk kita melihat bagaimana acara 17 Agustusan di Jelabar ini ya terima kasih salam sehat supaya para penonton pemirsa sehat selalu di di hari 17 Agustusan ini kita meriahkan semeriah-meriahnya bangsa Indonesia terima kasih